Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Setsu Dan hari ini saya akan membahas tentang Avatar Sentai Doan Berita Setepis dari ke-6 Jadi waktu hari minggu kemarin, episode ke-6 dari Doan Berita Seti ini sudah tayang Dan mungkin saya agak telat membahasnya Karena pada beberapa hari kemarin Ada urusan yang sangat penting Jadi saya tidak bisa meninggalkannya Jadi ya, saya mohon maaf jika pembahasan kali ini agak telat Oke, kita aja saja ke pembahasan Avatar Sentai Doan Berita Setepis dari ke-6 Di awal episode ini memperlihatkan Kijino yang pergi ke pesta bersama istrinya Dan pesta ini adalah pesta untuk merayakan keberhasilan Miho Yaitu istri Kijino Karena Miho berhasil mendapatkan penghargaan sebagai ahli kecantikan Lalu disini Kijino dan Miho sampai di tempat pesta Tapi disini Kijino tiba-tiba tidak mau ikut Karena Kijino merasa kalau dia tidak pantas mendampingi Miho Lalu disini Kijino pun pergi ke Doan Bura Dan saat di Doan Bura Kijino memikirkan tentang nasib dia sebagai orang yang tidak bisa apa-apa Dan disini Kijino berkata kalau dia ingin menjadi orang yang kompeten Dan ucapan itu terdengar oleh Kaito Dan disini Kaito berkata jika Kijino menggunakan poinnya maka keinginan Kijino akan terkabul Lalu disini Kijino berkata jika memang ada poin ajaib yang bisa mengabulkan permintaan Maka dia akan menggunakannya Lalu disini setelah mendengar itu Kaito berkata boleh Dan perkataan Kaito itu membuat Kijino heran Lalu pada keesokan harinya tiba-tiba Kijino mendapatkan keberuntungan Yaitu disini proyek yang dikerjakan oleh Kijino diterima oleh atasannya Dan atasannya memuji Kijino karena Kijino berhasil melakukan hal yang menguntungkan perusahaannya Lalu beralih ke tempat Taro Disini Taro sedang diinterogasi oleh Saruhara dan Kito Disini Kito dan Saruhara bertanya-tanya ke Taro Seperti bertanya siapa musuh mereka dan apa yang mereka incar Dan disini Taro tidak bisa menjawabnya Karena dia tidak tahu apa-apa Lalu disini Taro berkata kalau mungkin jawaban pertanyaan Kito dan Saruhara Akan terjawab suatu saat nanti Dan setelah mendengar itu Kito dan Saruhara marah Karena Taro tidak bisa menjawab pertanyaan Kito dan Saruhara Lalu tiba-tiba Saruhara dan Kito berpindah ke dimensi Muayjin Dan disini Saruhara dan Kito bertemu Muayjin Lalu saat Saruhara dan Kito bertemu Muayjin Muayjin berkata jika Kito dan Saruhara mempunyai pertanyaan Seharusnya Kito dan Saruhara tidak bertanya ke Taro Karena Taro adalah jawaban dari semua pertanyaan Lalu disini Muayjin berkata kalau dia yang akan menjawab pertanyaan Kito dan Saruhara Lalu disini Muayjin menjelaskan kalau musuh mereka bernama Nauto Jadi musuh di danur atas itu bernama Nauto Bukan Brian Presen Lalu disini Jin juga menjelaskan kalau para Nauto Berusaha memusnahkan orang-orang yang termakan oleh keinginan Atau monster-monster yang selalu muncul Dan monster-monster yang keluar dari tubuh manusia disebut Hitotsuki Dan disini juga Muayjin berkata kalau para Nauto memiliki dunia mereka sendiri Dan dunia Nauto tercipta karena kecerdasan dari manusia Dan disini para Nauto selalu berusaha melindungi dunia mereka dari manusia Karena yang mengganggu keseimbangan dunia Nauto adalah keinginan berlebihan dari manusia Jadi di episode ini sudah dijelaskan semua tentang musuh dan tujuan mereka Lalu disini Saruhara berkata kalau sekarang sudah jelas Lalu disini Saruhara berkata apakah dia bisa berhenti menjadi Idon Mertres Lalu disini Jin berkata jika poin yang dikumpulkan oleh Saruhara sudah banyak Maka Saruhara bisa mengabulkan permintaannya Dan disini Kito bertanya poin apa yang Jin maksud Dan disini Jin berkata bahwa para Don Mertres memiliki poin yang bisa digunakan untuk mengabulkan permintaan Tapi jika poin itu digunakan untuk kejahatan maka akan datang kemalangan Dan disini Jin berkata kalau ingin lebih jelas lagi tanyakan saja ke admin Dan disini Kito heran siapakah admin tersebut Tapi saat akan bertanya ke Muayjin Muayjin berkata kalau jam kunjungannya sudah habis Lalu tiba-tiba Saruhara dan Kito kembali ke Donbura Lalu beralih ke Kijino Disini Kijino terus mendapatkan keberuntungan Seperti dia bisa membantu menyelesaikan tugas temannya yang sangat sulit Dan Kijino juga berhasil menyelamatkan pengantar paket dari tabrakan Lalu beralih ke tempat Nolto Disini mereka sedang meneliti sifat manusia dari lukisan Jadi fungsi lukisan ini adalah untuk meneliti sifat manusia Dan disini Sonoya sangat heran kenapa manusia tertawa Lalu disini Sonoi sangat heran kenapa para manusia menjalin cinta Lalu disini Sonoi berkata jika manusia itu adalah orang primitif Lalu beralih ke Kijino Disini Kijino mendapatkan keberuntungan lagi Yaitu disini Kijino dipromosikan sebagai kepala departemen di perusahaannya Dan disini Kijino memberitahukan hal baik itu ke Miho Dan disini Kijino berniat mengajak Miho ke restoran yang mewah Tapi disini Miho tidak mau Tapi Kijino terus membujuk Miho agar Miho mau Dan akhirnya Miho mau Lalu pada keesokan harinya Kijino bertemu dengan Taro Dan disini Taro ditawari untuk bekerja di perusahaan Kijino Tapi disini Taro tidak mau Lalu disini Kijino terus menyombongkan apa yang sudah terjadi dengannya Lalu disini Taro berkata apakah Kijino tidak apa-apa Lalu disini Kijino berkata kalau dia merasa lebih baik daripada yang dulu Lalu Kijino pun meninggalkan Taro Lalu beralih ke Sononi Disini Sononi sedang minum teh Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki Dan dia pun menggoda Sononi Lalu disini Sononi berkata apa itu adalah ekspresi cinta Lalu disini pria itu berkata iya Lalu disini Sononi berkata membosankan Lalu disini Sononi meniup rambut pria itu Lalu tiba-tiba diperlihatkan ada pintu di kepala pria itu Dan karena belum terbuka Sononi bosan Lalu Sononi pergi Lalu beralih ke Sonaja Disini Sonaja bertemu dengan dua perawat yang sedang tertawa Dan disini Sonaja meminta perawat itu untuk mengajarkannya tertawa Disini diperlihatkan tertawa versi Sonaja Dan disini karena Sonaja bertingkah aneh membuat para perawat itu takut Lalu disini Sonaja meniup rambut perawat itu Dan di kepala perawat itu ada pintu Dan di salah satu perawat itu pintunya sudah terbuka Dan membuat Sonaja senang Jadi disini para Nauto itu bisa melihat Seseorang yang termakan oleh keinginan hanya dengan melihat di kepala seseorang Lalu beralih ke Kito disini Kito masih memikirkan perkataan Jin tentang Poin Dan Admin dan Brothers Lalu beralih ke Kijino disini Kijino dan Miho makan di restoran yang sangat mewah Lalu disini saat sedang makan Miho merasa semua yang dilakukan oleh Kijino itu berlebihan Lalu disini tiba-tiba Miho jatuh pingsan Dan membuat Kijino panik Lalu disini Kijino membawa Miho ke rumah sakit Dan disini Kijino terus menemani Miho Dan menunggu hasil pemeriksaan Miho Lalu disini beralih ke seorang perawat Disini seorang perawat yang ditemui Sonaja Sudah mulai termakan oleh keinginannya Dan keinginannya adalah untuk merawat orang sampai sembuh Lalu beralih ke Kijino pada keesokan harinya Kijino menemui Taro Dan mengajak Taro untuk duel Dan disini Kijino menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Miho Dan disini Kijino berkata kalau dia ingin menjadi orang yang kompeten seperti Taro Agar dia bisa membuat Miho bahagia Lalu disini Taro menerima tantangan Kijino Lalu disini Taro dan Kijino pergi ke suatu tempat untuk berduel Lalu disini Taro berkata duel apa yang diinginkan Kijino Dan disini Kijino berkata apa saja Karena Kijino tidak pandai dalam hal apapun Lalu disini Taro berkata kalau Kijino dan Taro itu mirip Karena Taro itu hebat dalam segala hal Jadi dia tidak tahu duel apa yang harus dilakukan Lalu beralih ke perawat tadi disini Dia semakin tidak terkenali Dan keinginannya pun meluap-luap Dan perawat itu berubah menjadi Jawa Jerky Dan Jawa Jerky pun menyerang warga Lalu beralih ke tempat Taro dan Kijino Disini mereka masih memikirkan duel apa yang harus dilakukan Lalu disini Kijino membayangkan dia berduel semua dengan Taro Tapi di pikirannya Taro lah yang menang Dan disini Kijino sudah putus asa duluan Karena dia berpikir kalau Taro pasti akan menang dalam duel apapun Lalu saat sedang berpikir tiba-tiba Jawa Jerky muncul Lalu karena Jawa Jerky muncul Taro pun berubah menjadi Don Momo Taro Dan bertarung dengan Jawa Jerky Dan disini Kijino kaget karena ternyata Don Momo Taro adalah Taro Dan disini para Anoni muncul Lalu disini Kijino berubah menjadi Kiji Brothers Dan bertarung dengan Anoni Dan disini para Don Brothers lain pun muncul Dan membantu Kijino melawan Anoni Lalu saat sedang bertarung Sonaja muncul Lalu Sonaja tertawa meniru Taro Lalu Sonaja pun berkata apakah tertawaannya sedang mirip dengan Taro Lalu disini Taro berkata itu tidak mirip sama sekali Lalu disini Taro bertarung dengan Sonaja Lalu disini Taro menunjukkan cara tertawa ke Sonaja Dan disini Sonaja berusaha menirinya Lalu beralih ke Kijino Disini Kijino melakukan Avatar Sage dan berubah menjadi Pato Ranger Dan bertarung dengan Jawa Jerky Dan disini Kijino kewalahan menghadapi Jawa Jerky Dan disini Kijino meminta bantuan Taro Lalu disini Taro pun membantu Kijino Dan berhasil mengelumpuhkan Jawa Jerky Lalu disini Taro melakukan finisher Avatar Rondu Dan berhasil mengalahkan Jawa Jerky Dan dari tubuh Jawa Jerky muncul Jawa Jer Shentaigir Dan Jawa Jer Shentaigir itu diambil oleh Taro Dan Jawa Jer Shentaigir itu berubah menjadi Jawa Jer Ava Tarogir Lalu disini Taro pun bertarung lagi dengan Sonaja Lalu disini Taro melakukan Arrar Chage dan berubah menjadi Don Momotaro Altar Lalu disini tubuh Don Momotaro menjadi kosong dan tidak bergerak Dan membuat para Don Momotaro selainnya panik Lalu disini Don Momotaro Altar memanggil Jawa Jer Ava Tarogir Dan Jawa Jer Ava Tarogir pun muncul Dan Jawa Jer Ava Tarogir pun muncul dan bertarung dengan Sonaja Dan Jawa Jer Ava Tarogir bergabung dengan Don Momotaro Menjadi Don Momotaro Jawa Jer Ava Tarogir Lalu Don Momotaro Jawa Jer Ava Tarogir menyerang Sonaja Dan berhasil melumpuhkan Sonaja Lalu di akhir pertarungan Taro memperlihatkan cara tertawa kepada Sonaja Dan membuat Sonaja kesal Dan disini Sonaja pun pergi Lalu setelah pertarungan Kijino menemui Miho Dan disini Miho sudah sadar Dan disini Kijino berkata kalau dia meninggalkan jabatan sebagai pemimpin perusahaan Dan disini Miho sangat senang karena Miho Lebih suka melihat Kijino yang sedikit gagal Dan bukan ingin melihat Kijino yang sempurna Lalu disini diperlihatkan Taro yang mengintip Kijino Dan disini Taro berkata kalau duel tadi dimenangkan oleh Kijino Karena Kijino berhasil membuat seorang wanita tersenyum Dan itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Taro Yaitu membuat seorang wanita tersenyum Lalu berlari ke Kaito Disini Kaito memeriksa poin Don Brothers Jadi admin Don Brothers itu adalah Kaito Dan disini diperlihatkan poin-poin Don Brothers Dan disini diperlihatkan Kito di peringkat pertama dan Saruhara kedua Lalu Inuzuka ketiga dan Kijino keempat Dan disini tidak diperlihatkan poin Taro Dan disini saya masih belum tahu kenapa poin Taro tidak ada Dan mungkin ini akan menjadi misteri lain di seri sini Dan episode ini pun berakhir Lalu di episode minggu depan akan menceritakan tentang Kito yang diajari semua hal oleh Taro dan Saruhara Dan disini juga sepertinya di episode minggu depan akan mengungkapkan rahasia-rahasia lainnya dari Don Brothers Jadi kita tunggu saja Don Brothers episode ke-7 nanti Oke segitu saja untuk video hari ini Dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini Oke segitu saja untuk video hari ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Dan tunggu video-video terbaru lainnya See you Terima kasih telah menonton!